download blut buat temen-temen pelangi temen-temen hemong temen-temen lesbong temen-temen bes, binan yang normal pun aldo cekrek-cekrek juga dia normal, dia juga bisa download di dia juga bisa download blut, karena ini juga ini buat semuanya sih cuman kebetulan aplikasinya aplikasi blut aplikasi homo tapi guanya gak sebagai homo disitu sebagai host dibayar sebagai host kayak di clubhouse sebagai host banyak cerita-cerita yang seputar-seputar kehidupan pribadi gue yang bisa kita alat-alat curhat, maksudnya alat-alat gue tuh orangnya kalo ngobrol sama orang itu biasanya bocor guys kayak kemarin tuh di clubhouse ya sama si siapa tuh yang botak temennya Unis Runi si Kanza ngobrol semuanya yang yang tentang gue gitu loh gue tuh orangnya tuh gak jaim gitu mereka tuh pada yang yang di clubhouse itu kemarin tuh kaget-kaget gitu serius kata tuh ceritanya begitu serius kata tuh ceritanya begini iya gue tuh begini enak gitu jadi apa ya kayak kayak begitu-begitu kan gak bisa diciptain disini ya di Instagram atau di Youtube gitu kalian bisa download aplikasi Blut tapi itu dimulainya di bulan April ntar lebih detailnya lagi bakal gue kasih tau itu ada yang bilang Blut bisa di-download tapi di Google bukan di Play Store dan aku juga nge-hostnya tuh bukan muka ya kayak suara gitu loh kayak di clubhouse gitu loh dia ini aku karena gak make up jadi aku pake bulmatanya asal iya gimana cara downloadnya lu banyak-banyak doa ntar terjawab dari doa lu itu gimana cara downloadnya kok gak ngerti tuh ada yang jawab tuh adanya di Google di Play Store udah gak oh adanya di Google di Play Store udah gak ada gitu berarti kalian ke Safari ya kalau Android namanya jadi Wala W-A-L-L-A tapi kalau iPhone namanya tetep Blut kalau kalian punya Android sobat Miss Queen kalian cari Wala you finish baby okay baby I'm finished okay guys I'm just gonna chop a bit of that tree out oh tree the dry tree it's already dark baby it's okay I'm gonna take you far on this give me a kiss baby somebody talk bad about you I don't like it did I? yeah not them they're all lovers but that training say hi to my viewers baby you look so cute look at you come here give me a hug go cut the trees iya lakiku masih ganteng daripada lakinya si Julianto alias Juli Caniago itu 60 tahun buncit buruk rupa dikawinin juga karena biar dia bisa jadi warga negara Amerika karena kalau gak dia bakal ditendang balik ke Padang sementara di Padang udah gak dianggap sama keluarganya udah dibuang karena murtad ya iya gue masih ganteng laki gue dibilang jelek dibilang katanya laki gue udah jelek banget buruk rupa yang buruk rupa itu laki lu sisam itu entah yang mana yang namanya sisam gue gak ngerti yang jelas buncit kata udah gelap di Brisbane ya di sunshine juga gelap naughty boy pokoknya kalian kalau kalian supporter aku kalau kalian fans gue supporter gue terus juga followers sejati gue kalian harus download Blut dan kita bisa nge-cluck house versi Blut di bulan April bareng gue oke ntar lebih detailnya bakal gue umumin lagi di Youtube di Instagram Youtube dan Instagram ya pernah marah gak sih kak sama laki kakak eh tiga hari yang lalu aja jadi gini jadi gini kan gue itu sama laki gue itu baru ya baru tinggal bareng itu selama tiga bulan banyak hal-hal yang kita alami untuk pertama kalinya kayak misalnya pertama kali pindahan dari apartemen ke rumah ini itu kita alami pertama kali ada sedikit gontokan tapi kan karena kita memang mengalaminya baru pertama terus kemarin tuh gue pergi mau hunting-hunting kasur mau hunting-hunting apa karpet gitu cara dia jalan-jalan sama cara gue jalan-jalan beda kan baru pertama kali gue baru tau dia pun baru tau ngerti gak jadi gontok-gontokannya itu selalu dari sesuatu yang pertama kali kita lalui bareng gitu gak pernah yang untuk kedua kalinya terus gontok-gontokan lagi untuk sesuatu yang sama gitu tapi makin baru baru tiga kali sih tentang seks dan akhirnya setelah berantem besar karena seks akhirnya oh kayak begini oh dia akhirnya tau dan gue tau apa yang dia mau dia tau apa yang gue mau oke yang itu udah terlewati kita udah gak pernah lagi berantem masalah seks tapi sebenernya tentu sempet gue udah packing-packing baju gitu mau pergi segala macem gitu-gitu tapi setelah itu oh kayak begini kita tau nah kemarin berantem karena pindahan cara dia pindahkan guru-guru tuh kayak orang kesetanan kan guru-guru sementara kita masih punya waktu lima harian di apartemen itu masih banyak waktu sebenernya itu berantem itu berantem oh berarti dia cara kerjanya itu kayak komputer ngerti gak sih guys laki gue tuh kayak komputer kayak yang A,B,C,D,E laksanakan kayak gitu oh itu berantem mau putus lagi ngerti gak tapi oh berarti dia caranya itu begitu akhirnya tau kan udah jadi sekarang gue kalau dia mau sibuk sendiri pagi-pagi dia udah gede-gede buka gue biarin itu cara dia dia mau bersihin kita kan tinggal di rumah ini tuh bakal selamanya istilahnya ya tapi dia tuh yang bener-bener buru-buru ngebersihin ini ngebersihin itu kalau gue gak tau dia gue bakal emosi tapi karena gue udah tau oh kayak begitu cara kerjaannya dia oke gue biarin gitu biarin aja dia sampai dia capek sendiri gitu gitu terus kemarin itu waktu terakhir banget itu dan gue berjanji di diri gue dan kayaknya ini juga ultimatum buat gue ya gitu itu masalah pergi kita tuh pergi gue mau cari karpet-karpet ya kan di hari minggu gue udah pake sepatu udah dandan cakep eh kita cuman pergi ke satu tempat terus ke tempat satu lagi buat belanja grosir balik ke rumah jam setengah 5 sore kita udah balik ke rumah hari minggu itu gue udah bener-bener kesel banget gue diem aja gue kesel masih baru ya kita masih baru 3 bulan tapi udah kayak begitu tuh akhirnya dia yang kayaknya kita gak bisa bersama deh gitu kayaknya kita gak bisa bersama gue bilang oh yaudah kita putus aja gue bilang kita putus aja gitu gak masalah buat gue gak masalah gue tinggal pergi gitu kan cuman sangat disayangkan kalau putus hanya gara-gara masalah belanja di hari minggu ngerti gak jadi kayaknya gue sama dia itu kesamaannya tuh kayak 90% cara hidupnya prinsip hidupnya segala macemnya tuh lebih banyak persamaannya ketimbang perbedaannya dan kalau perbedaannya hanya gara-gara cara belanja terus kita putus kayaknya sayang banget ya sementara kolaborasi antara gue sama dia itu bagus gitu loh bisa bikin gue itu lebih a better version gitu lebih ke better version of me tinggal sama dia itu sayang banget kalau putus jadi gue yang mikir lagi akhirnya kita ngobrol lagi ngobrol lagi ngobrol lagi oke yaudahlah gitu mulai sekarang ultimatum juga buat gue kalau hal-hal yang gak begitu penting juga gak usah di ngambekin gak usah di ngambekin satu menit empat puluh detik lagi berakhir gak usah di ngambekin dan juga ultimatum buat gue juga sih kayaknya kalau gue ngambek lagi kayaknya gue bakal diputusin dan kayak pergi gitu kayaknya which is gue gak masalah ya gue bisa mandiri cuman sayang banget gitu karena ini tuh kolaborasi antara gue dan dia itu bener-bener bikin gue jadi orang yang lebih baik sebenarnya secara kualitas gitu aku bersedih sepuluh-sepuluh thank you sayang udah bisa dijadiin inspirasi ya jadi sekarang aku itu prinsipnya satu nyantai wallless lu mau ngelakuin apa silahkan lu lakuin kalau cara-cara hidup di rumah ini gitu gue bawa santai aja oke guys udah 39 detik thank you so much for watching dan kita bakal live lagi besok karena laki gue kerja dan gue libur sekolah oke jadi gak ada gangguan oke guys see you build out ya yaudah gak usah dipindih melong gue salah build out ya iya di build out itu biar dia keluar ngomongnya kaya tapi duang 5.000 dolar di colong tapi lucu sih buat hiburan gue juga sih karena ngomongnya tuh tiduran mulut di kasur ya kan kayak keberatan badan gitu tiduran ngunya kuat banget ngunya 2 jam live di youtube 2 jam ngomongin gue 2 jam ya 2 jam ngomongin gue di youtube ngunyah ngunyah selama 2 jam gak habis-habis gila gak itu lari kemana makanan gue gak ngerti makanan orang murta itu ngefans banget tuh sama gue tuh sampe semuanya tau padahal gue baru expose laki gue sebulan yang lalu dia tau berarti dia yang ikutin gue banget dong ngunyah aja gak habis-habis 2 jam sambil makan sambil tidur kata kata orang Kristen tapi gak mencerminkan apa ya mencerminkan orang punya agama ngerti gak sih kayak binatang udah rumahnya kayak gudang koper semuanya ada di kamar semuanya ada di kamar numpuk semuanya ada di kamarnya numpuk gak ada space gak ada tempat lagi ya kan ngomong sambil tiduran mata mata begini mulu meremelek mata meremelek begini makan gak berhenti-berhenti 2 jam terus apa sih di belakang tuh pemandangannya koper bekas-bekas makanan semua lumpuk di kamar udah kayak gudang karena gak ada space gak ada ruangan lagi sampah itu dia itu sampah bencong sampah dia itu Julia Caniago itu bencong sampah namanya bukan Julia Julianto sampah tuh disana gak punya temen ya bayangkan umur 60 tahun masih larinya ke youtube sama instagram apa gak sampah kalau gue 60 tahun gue gak main instagram gak main youtube sayang gue udah udah eksklusif harga diri apa yang dipamerin dia itu Julianto itu makan aja nyambel mulu makan nyambel makan nyambel makannya nyambel mulu matanya begini-begini Tuhan kita baca komen dulu deh iya gue heran ternyata kayak begitu ya ternyata begitu caranya dia ya bo gue pikir dia itu kalau ngomongin orang itu karena ada alasannya gitu apa emang ada faktanya yang dia percayai gitu ya kan ternyata gak ada ternyata ya emang itulah gitu loh ternyata ya emang itulah cara dia gitu bener-bener yang out of nothing out of nothing kayak bener-bener di luar di luar muncul aja gitu di kepalanya terus tiba-tiba ngomong cinta ini kadang-kadang tak ada logika ilusi sebuah hasrat dalam hati iya secara gue masih mengkauh gak apa-apa gak gue bawa emosi juga sih karena jadi awalnya gue emosi awalnya gue itu emosi guys gitu karena kan kok tiba-tiba ngomong katanya gue itu ilegal ngomong katanya gue itu gak sekolah ngomong katanya gue itu ngelunti ngomong katanya gue itu numpang hidup sama kakek-kakek itu kan gue emosi ya digituin ya sama orang yang gue gak kenal kalau dibilang gue itu suntik pantat lah kalau gue dibilang itu banci botak lah gak punya rambut ngomong gak punya rambut tuh gue sambil bikin-bikin tangannya guys iya